Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, Horas Mejuah-Jua Man Banta Kerina. 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 Nah, jadi supaya besok pagi kita bisa bangun dengan segar, dan kita ikut Ekaristi dengan segar juga. Itu tips dari Tetra Siregar. Tips yang kedua dari Ed Fernandes Dominic. Jangan merepun saat Nisa, hehehehe. Memang hanya untuk lucu-lucuan emang Brother Cristo ini, tulis, jangan merepun saat Nisa. Tapi nggak apa-apa, ya itu betul juga, kalau kita terus-terusan merem, dan mungkin terus terbawa jadi ngantuk dan tidur, nah itu mungkin bisa. Tapi memang kadang-kadang kita kan perlu merem kan, untuk merasakan kekusukannya, supaya kita merasa lebih ke dengan tua, nah itu bisa juga. Tapi jangan merem, ini maksudnya supaya kita tidak ngantuk. Oke, terima kasih, Cristo. Tips yang ketiga dari Ed Mutiara Evianti. Nah, ini memang kalau anak muda ini kan, bawa pasangan ke gereja bareng, dengan pasangannya, dengan pacarnya, ataupun masih teman dekatnya. Nah, jadi bawa pasangan supaya nggak ngantuk saat Nisa, nah katanya. Nah, tapi kalau seperti ini kan, bahayanya bahwa pasangan saat Nisa jadi bukan fokus ke Nisa-Nya, tetapi fokus kepada pasangannya. Jadi semacam, wah ini kesempatan nih bisa bermesraan saat Nisa. Nggak boleh, jangan gitu. Jadi, boleh jadi semangat untuk datang ke gereja, lalu bersama-sama kusuk, tapi harus tetap fokus kepada Nisa. Karena di dalam Nisa, kita bertemu dengan Yesus Kristus sendiri, dan kita menyantap tubuh dan darahnya, maka harus fokus. Oke, terima kasih, Mutiara Evianti. Tips berikutnya, dari atteresia underscore sltng21. Kater, tips saya, saat masuk gereja, ambil air suci buat tanda salib, terus sambil ngucap, Tuhan jauhkan si bolis atau iblis, amin. Nggak, jadi, dia ini mungkin menganggap bahwa yang menyebabkan kita ngantuk saat Nisa adalah iblis, atau dalam bahasa Batak, ternyata si bolis. Jadi, iblis-iblis ini yang buat kita ngantuk saat Nika Ristri, bisa juga. Dengan cara tadi katakan, masuk ke gereja, ambil air suci buat tanda salib, Bapak ada metode dan berkudus, amin. Tuhan jauhkan saya dari segala iblis, supaya saya tidak ngantuk saat Nisa. Bisa juga. Dan itu mungkin, bagi saya sih, sebuah sugesti ya, sugesti yang baik. Dan memang, kita memohon penyertaan Tuhan, supaya dalam Nisa, kita tetap prima. Kita bisa fokus, dan setia sampai akhir. Terima kasih. Selanjutnya, tips dari Clara underscore AR08. Kalau aku minta dicubit sama temen, hehehehe. Jadi, menurut pengalamannya, supaya dia tidak ngantuk atau tidur saat Nika Ristri itu, kalau sudah ngantuk, minta cubit temennya. Misalnya, eh bro, eh sis, tolong bantuin gue sih, cubitin tangan gue. Misalnya, jadi tips darinya. Dia masuk akal juga sih. Kadang memang, ada orang seperti itu. Bahkan saya mungkin pernah juga, ketika saya ngantuk nih. Saya agak cubit-cubit nih, bagian tangan sini, supaya tidak ngantuk. Nah, bisa juga. Jadi, bisa dicoba nih, teman-teman nih. Terima kasih, Clara. Kemudian, dari Paul Herlambang. Nah, ini Frater juga nih, dari Projo Bogor. Dia mengatakan, ikut aktif bernyanyi dan menjawab seruan umat ter... Nah, ini mungkin salah satu yang efektif ya. Dalam Praia Nekaristi kan kita dituntut untuk berpartisipasi secara penuh, aktif, dan sadar. Nah, jadi, salah satunya partisipasi aktif itu, kita menjawab seru-seruan umat, lalu juga aktif bernyanyi. Dan saya rasa ini menjadi salah satu kunci untuk tidak ngantuk dan bisa setia sampai akhir dalam Praia Nekaristi. Karena, kan Praia Nekaristi itu, kita bernyanyi, menjawab aklamasi-aklamasi, seruan-seruan umat. Nah, maka ketika kita aktif, maka otak kita pun pasti berpikir, oh, untuk bernyanyi. Jadi, tidak ada kesempatan untuk mengantuk. Kalau kita nganggur, orang nyanyi, kita diem aja. Seruan umat, imam bilang, Tuhan sertamu, harusnya jawab dan sertamu juga. Kita diem aja. Makanya ini salah satu tips yang penting untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, dari Katarina underscore Valeria. Dia katakan, fokus. Jadi, supaya tidak ngantuk itu harus fokus. Berarti, kalau kita ikut Praia Nekaristi itu kan, kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Nah, maka untuk itu semua, supaya tidak ngantuk itu kita harus fokus. Fokus berarti kan, kita dari awal hingga akhir itu kita mengikuti betul-betul. Berarti fokus ini merangkum semuanya dari tips-tips tadi itu ya. Terima kasih, Katarina underscore Valeria. Tips selanjutnya dari sansugiri underscore gtg23. Dia katakan, makan permen tapi jangan berbunyi makannya. Kalau ini jelas penyimpangan ya. Dalam mekaris itu tentu kita nggak bisa mengonsumsi apapun. Nggak bisa minum air putih, minum permen, makan permen, apalagi melakukan hal-hal yang lain. Kan jelas nggak bisa. Dalam video saya sebelum ekaristi juga jelas kita harus berpuasa dulu. Apalagi ketika ekaristi kita makan permen. Nah, tentu tidak. Jadi, hal-hal seperti ini perlu kita tahan ya. Boleh kita mengantuk. Dan boleh juga misalnya, oh kita kok ngantuk nih obatnya permen. Nah, tapi kok ekarisnya? Kita coba cari tips yang lain lah. Oke? Terima kasih tips yang lucunya. Oke, tips yang terakhir dari Nah, ini dari kakak sebuah saya. Seorang frater juga. Frater Serikat Safirian. Yang sekarang sedang studi di Parma, Italia. Dia katakan, kalau mau nggak ngantuk saat misa, ya jadi romo yang mimpin misa. Dijamin nggak bakal ngantuk. Nah, jadi ya bener juga. Jadi romo kan, mimpin misa. Memadirkan Tuhan ketengah-tengah kita. Ya tentunya beliau pasti fokus. Dan nggak ngantuk. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau nggak ngantuk saat misa, ya jadi romo. Masuk seminari, jadi romo. Untuk yang cewek-cewek, ya jadi suster. Supaya bisa menghidup-hidup doa dengan penuh penghayatan dan nggak ngantuk saat misa. Terima kasih, frater. Nah, itu dia tips-tips yang saya kumpulkan dari warganet semua di Instagram. Dan semoga tips-tips itu menginspirasi kita, motivasi kita untuk tidak ngantuk dalam peranekaristi. Nah, kemudian ini saya juga memberikan tips dari pengalaman saya sendiri yang sudah saya praktikan. Tips yang pertama, minum air putih yang banyak atau secukupnya lah sebelum misa. Nah, jadi air itu kan mengandung oksigen. Nah, jadi oksigen itu baik untuk otak kita sehingga kita tidak ngantuk dan bisa fokus. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai intensi khusus setiap kali mengikuti peranekaristi. Nah, jadi kita bisa siapkan intensi apapun ketika mengikuti peranekaristi. Entah mendoakan anak saudara kita yang sudah meninggal, berdoa bagi studi kita, berdoa bagi kedua orang tua kita, dan intensi apapun. Itu bisa kita buat saat misa. Nah, jadi, kalau setiap kali misa kita punya intensi pribadi, maka kita akan tentunya fokus dan berjuang agar ya Tuhan menerima doa-doa kita. Nah, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif, penuh, dan sadar dalam ekaristi. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, kita harus aktif bernyanyi ketika ada aklamasi-aklamasi kita turut serta. Nah, jadi semua jawaban umat kita juga ikut. Kemudian seluruh tata gerak juga kita ikut ketika berlutut-berlutut, ketika berdiri-berdiri. Nah, jadi supaya seluruh tubuh kita itu bergerak, jadi mengikuti seluruh irama ekaristi. Nah, jadi mudah-mudahan itu membuat kita tidak ngantuk. Nah, kemudian yang keempat, ketika sudah ngantuk atau sudah mau hampir tertidur, kita bisa minta bantuan-bantuan untuk ya cubit-cubit tangan. Seperti tadi dikatakan, boleh juga kita cubit sendiri supaya ya ada seteruman lah untuk tubuh kita supaya bisa fokus lagi dan tidak ngantuk lagi. Nah, sekian video dari saya. Semoga tips-tips ini menguatkan kita supaya kita bisa setia dengan ekaristi dan semoga kita juga memperoleh berkat-berkat dan rahmat-rahmat dari Allah sendiri melalui perayaan ekaristi yang kita ikuti. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe YouTube channel Andres Angin Horat!